Berikut ini adalah video tutorial tentang cara menambahkan peserta didik baru pada aplikasi Dapodik versi 2021. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial tentang cara menambahkan siswa baru pada aplikasi Dapodik versi 2021. Nah, untuk menambahkan peserta didik baru, itu kita bisa melakukan secara online. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka terlebih dahulu sebuah browser. Kemudian pada address bar, kita ketik Dapodik Dasmen. Nah, setelah muncul halaman penelusuran, di sini kita pilih menu atau situs yang paling atas, yaitu Dapodik Dasmen. Nah, di sini apabila situs Dapodik Dasmen sudah terbuka, di bagian sebelah kanan di sini terdapat menu login. Kita bisa klik pada menu sekolah atau manajemen sekolah. Nah, apabila Bapak-Ibu ingin masuk pada situs manajemen sekolah, di sini kita bisa klik alamatnya sebenarnya. Nah, seperti yang tampil di monitor, sp.datadik.kemdikbu.go.id. Nah, selanjutnya di sini kita login menggunakan SSO. Nah, kita login menggunakan username dan password yang biasa kita gunakan untuk aplikasi Dapodik. Nah, apabila username dan password sudah terisi, kita tinggal klik tombol masuk. Nah, berikut ini adalah tampilan baru dari situs sp.datadik.kemdikbu.go.id. Ini adalah untuk manajemen sekolah. Di sini kita bisa memasukkan atau menambahkan siswa baru dengan cara klik menu aplikasi pada bagian atas. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memasukkan peserta didik baru atau mutasi. Di sini sama juga sih sebenarnya dengan cara tarik peserta didik secara online. Nah, untuk menambahkan peserta didik baru, kita klik menu peserta didik baru. Di sini tulisannya adalah PD baru. Setelah tampilan terbuka, di sini terdapat dua menu di bagian sebelah kiri. Yang pertama adalah kita memasukkan peserta didik dari aplikasi Dapodik. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memasukkan peserta didik dari sekolah yang tidak menggunakan aplikasi Dapodik. Nah, kita pilih. Untuk saat ini saya ingin mencoba menggunakan aplikasi Dapodik. Kita pilih menu yang pertama. Nah, di sini seperti tahun sebelumnya, kita memilih nama provinsi terlebih dahulu. Kemudian kita memilih nama kabupaten atau kota. Selanjutnya, kita pilih kecamatan dan kita pilih nama sekolah. Nah, di sini silakan pilih nama sekolah siswa sebelum masuk ke sekolah asal kita. Sebelum masuk ke lembaga kita. Sebagai contoh, di sini saya memilih nama sekolah yang paling bawah. Kemudian, untuk tahun lulus, kita pilih untuk tahun lulus tahun 2020. Apabila sudah, klik menu tampilkan. Nah, selanjutnya, apabila data siswa sudah tampil, silakan cari nama siswa yang ingin dimasukkan di lembaga kita. Sebagai contoh, kita pilih nama siswa. Kita centang. Kemudian, di bagian bawah sendiri, kita klik tombol daftarkan. Nah, peserta didik berhasil didaftarkan. Kemudian, kita klik tombol tutup. Nah, langkah selanjutnya, agar data siswa tersebut dapat masuk di lembaga kita, di aplikasi Dapodik, maka kita harus sinkron aplikasi Dapodik yang kita gunakan. Nah, Bapak-Ibu dan teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya tentang cara sinkron aplikasi Dapodik. Karena ada perubahan tentang cara sinkron aplikasi Dapodik. Demikian video tutorial tentang cara memasukkan data peserta didik baru di aplikasi Dapodik versi 2021. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa bagi Bapak-Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel SubatoPS, untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng, agar selalu mendapat pemberitahuan atau pesan apabila kami telah update video tutorial terbaru lainnya, khususnya tentang tugas-tugas operator sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.